Intro Selamat datang kembali di channel Oyen KG Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa apotesis Ayo langsung aja ke alurnya Wang Yan Mio ingin memaksa Lo Seng mengeluarkan semua kartu trufnya Setelah mengeluarkannya, kemudian dengan tenang dia ingin mengalahkannya Sehingga dia dapat sepenuhnya menyerang kepercayaan diri Lo Seng Dan menghancurkan hati seni bela diri Lo Seng Bagaimanapun, hati bela diri adalah motivasi untuk mendukung kemajuan seorang pendekar Ini adalah keadaan pikiran yang tidak akan pernah menyerah Namun ketika menghadapi kegagalan, hati bela diri akan dipukul Jika pukulannya terlalu kuat, maka hati seni bela diri akan hancur dan berubah menjadi iblis di hatinya Membuatnya tidak dapat membuat kemajuan sedikitpun dalam seni bela diri Dalam padangan warnanya Mio, Lo Seng mampu mencapai titik dalam kompetisi besar seluruh puncak Karena kekuatan tubuh fisiknya yang besar Tetapi tidak peduli seberapa kuat Lo Seng Dia hanya berada di alam bawaan tingkat kedua Satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah esensi sejati ungu hitam yang aneh itu Selama dia memikirkan tindakan balasan terhadap esensi sejatinya Itu setara dengan membatasi cara terkuat Lo Seng Karena Lo Seng hanya memiliki kekuatan alam bawaan Tidak lebih dari badut bagi Wang Yan Mio Dan dia punya banyak waktu untuk bermain dengan Lo Seng di arena Ketergantungan saya Lo Seng tersenyum ringan Sejauh ini masih banyak kartu yang belum dimainkan Lo Seng Tetapi meskipun Wang Yan Mio kuat Lo Seng tidak berniat menggunakannya Wang Yan Mio dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara murid langsung Tetapi bukan yang terkuat Jika dia ingin bersaing untuk tempat pertama di kompetisi besar semua puncak Lo Seng harus menandiri Secara alami, dia tidak akan memainkan semua kartu truf hanya karena kata-kata Wang Yan Mio memprovokasi dia Karena itu akan menjadi pelaku orang yang sembrono Maaf, bahkan jika saya tidak memiliki ketergantungan lain Apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Lo Seng berkata lagi Terus terang, metode Wang Yan Mio sangat bagus Setelah bertarung sekali di gunung api penyucian Dia meningat karakteristik esensi sejati Lo Seng Dan menemukan cara untuk menghadapinya Secara umum, yang kuat jarang mengambil inisiatif untuk mempertahankan orang yang lemah Pada saat itu, Lo Seng hanya setengah langkah bawaan di gunung api penyucian Bagi Wang Yan Mio yang berada di alam dewa penerangan Dia sama sekali tidak berharga Jika bukan karena Lo Seng itu adalah saudara laki-laki loyan Dia mungkin bahkan tidak akan repot untuk melihatnya Sama seperti manusia yang tidak pernah memperhatikan seekor semut Meskipun semut itu sangat istimewa Ia tetaplah seekor semut Tapi Wang Yan Mio bisa mendeteksinya Dan datang dengan tindakan balasan untuk mengatasi cara Lo Seng Dari sudut pandang ini, pikiran Wang Yan Mio sangat teliti Tapi Wang Yan Mio pasti bisa menangani kisijat iblis surgawi Lo Seng Tapi apa yang bisa dilakukan pada Lo Seng? Dengan kekuatan fisik Lo Seng yang sebanding dengan senjata roh kelas menengah Sarana Wang Yan Mio tidak dapat melakukan apapun padanya Meskipun semburan teratai merah Wang Yan Mio dari api teratai merah cukup mematikan Memang benar ketika esensi sejati terbakar Dapat melukai dan bahkan mengalahkan Lo Seng Tetapi hantu iblis surgawi Lo Seng bukanlah pajangan Ada pun gravitasi super yang diciptakan oleh niat pembunuhan teratai Wang Yan Mio Selain dapat menekan Lo Seng ke tanah, itu tidak dapat membahayakan Lo Seng Tapi bagi Wang Yan Mio, Lo Seng adalah gigitan yang tidak busuk Kacang tembaga yang tidak bisa dipecahkan Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan di dunia dengan kulit tembaga dan tulang besi? Maka saya akan membiarkan Anda memahami seberapa besar jarak antara saya dan Anda Wang Yan Mio tersenyum tipis, lalu dia menghunus pedang dari tangannya Pedang Wang Yan Mio sangat istimewa, bilahnya hanya selebar dua jari Tetapi panjangnya tiga kaki Pedang panjang dan sempit itu diukir dengan banyak pola sederhana Itu adalah pedang kuno Pedang jenis ini juga disebut pedang pria Itu adalah pedang yang sangat populer di jabatan kuno Terutama bagi para pejabat tinggi Kaisar dan jenderal akan memakainya Hanya saja pedang ini membabi buta mengejar keindahan Dan bilahnya di tempat sangat tipis Sehingga mudah patah Pedang pria semacam ini berangsur-angsur menurun Jadi orang-orang di wilayah timur hanya menggantungkan pedang pria itu sebagai hiasan di dinding Tapi tidak semua pedang junsi mudah dipatahkan Pedang asli yang terbuat dari bahan teratas yang digunakan oleh senjata sihir Dan juga bisa dibuat menjadi senjata spiritual Bahkan senjata peri Dan senjata peri di tangan Wang Yan Mio adalah senjata peri yang diturunkan dari zaman kuno Perawatan yang baik tidak hanya membuat pedang pria ini penuh dengan rasa kuno Tetapi bilahnya tetap memiliki ujung yang tajam Jadi saat Wang Yan Mio memegang pedang tipis di tangannya Seluruh auranya berubah Wang Yan Mio yang awalnya berdiri di antara teratai putih Memancarkan kesombongan yang menguasai dunia Tetapi ketika dia memegang pedang kuno di tangannya Aura yang mendominasi itu tiba-tiba diwarnai dengan rasa sepi Seperti kaisar yang dihidupkan kembali Memegang pedang pria setinggi tiga kaki di tangannya Memandang rendah tren umum dunia Itu adalah peri-peri kuno Apa yang dipegang Wang Yan Mio tampaknya adalah artefak peri kuno Dia menggali makam kaisar kan? Kenapa dia mendapatkan senjata peri kuno seperti itu? Itu hanya pedang Sepertinya membuatku merasakan kekuatan raja kuno Senjata peri kuno ini luar biasa Orang yang pernah memegang pedang ini Pastilah pembangkit tenaga listrik yang tiada tara Semua orang pada saat ini Dikejutkan oleh pedang pria di tangan Wang Yan Mio Meskipun Wang Yan Mio berada juga Merupakan keluarga bangsaan besar Tetapi tidak berperingkat tinggi di ibukota kekaisaran Tidak dapat dibandingkan dengan tujuh keluarga bangsaan besar Dan tidak mungkin memiliki sumber keuangan Untuk mendapatkan senjata peri kuno untuk Wang Yan Mio Senjata peri kuno ini sebenarnya didapat oleh Wang Yan Mio Yang secara tidak sengaja membopel makam kaisar yang berdepu Dia diburu oleh sekelompok penjaga kerangka Yang sebanding dengan kekuatan alam dewa penerangan Dan hampir jatuh ke dalam makam kaisar Pedang pria ini dulunya adalah pedang yang dikenakan oleh kaisar Kinlong Dari dinasti naga kuno Lo Seng Tubuh fisik Anda sangat kuat Hingga seperti rangka baja dan besi Saya tidak tahu apakah Anda bisa menghentikan pedang saya Wang Yan Mio dengan lembut melambekkan pedang pria itu Melihat pedang Jun Si di tangan Wang Yan Mio Ahli Seng sedikit terangkat Dia tidak menyangka ada senjata peri kuno di tangan Wang Yan Mio Dikatakan bahwa di zaman kuno Jauh lebih mudah bagi penyuling untuk memahami esensi Tianyan Daripada penyuling saat ini Jadi penyuling kuno lebih cenderung memiliki penyuling ahli Dan jauh lebih mudah bagi penyuling ahli Untuk memurnikan senjata peri Daripada sekarang Karena belakangan ini terjadi perubahan drastis antara langit dan bumi Karena jalan Tianyan menjadi semakin kapur dan sudah dipahami Jadi misteri di dalamnya tidak mungkin diketahui Oleh karena itu Kekuatan senjata peri kuno jauh lebih kuat daripada senjata peri saat ini Seperti pedang peri di tangan Wang Yan Mio Ada pola peri yang terukir di badan pedang Yang menunjukkan bahwa pedang peri ini adalah kelas rendah Tetapi karena itu adalah senjata peri tingkat rendah Kekuatan yang diberikannya dapat langsung mengejar senjata peri tingkat menengah Dan Lo Seng tidak raku Bahwa senjata peri tingkat menengah ini dapat memotong tubuhnya sendiri Lagipula tubuh fisik Lo Seng hanya setara dengan senjata roh tingkat menengah Senjata peri kuno Anda memiliki senjata yang bagus Tetapi apakah Anda yakin bisa memukul saya? Suara Lo Seng jatuh dan dia mengambil langkah pedang Dan energi kristal poni diaktifkan sepenuhnya Yang membuat tubuhnya dapat bergerak dengan sangat ekstrim Seolah-olah kecepatan seperti hembusan angin Pada saat yang sama Enam hantu iblis surgawi Lo Seng diluncurkan secara bersamaan Menghantam Wong Yan Mio dari enam arah Menghadapi enam hantu setan surgawi yang bergegas ke arahnya Wong Yan Mio mengulurkan tangannya dan membalik Dan enam kelopak menyebar dari terate putih di bawah kakinya Dan enam kelopak terbang satu persatu setelah menggulung hantu iblis surgawi Karena terate putih besar juga merupakan senjata ofensif Wong Yan Mio Pada saat terate putih dapat melawan hantu iblis surgawi Sosok Wong Yan Mio bergerak ringan Memegang pedang seorang pria dan mengejar ke arah Lo Seng Saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya Tingkat kedua alam bawaan Anda memilih kecepatan yang begitu cepat Adakah hal yang paling menajubkan dalam sejarah? Tetapi saya telah mengatakan bahwa itu tidak berguna Dan semua ketergantungan Anda tidak berguna Karena dibandingkan dengan langkah pedang Lo Seng yang aneh Gerakan Wong Yan Mio jauh lebih elegan Setiap kali dia mengambil langkah Bunga teratai mekar di tanah Dan seluruh tubuhnya seperti burung layang-layang yang anggun Bergerak melintasi arena kompetisi Ini dibandingkan dengan fakta Bahwa Wong Yan Mio baru saja melepaskan jari bunga di arena Dan dihancurkan dari banyak lubang Yang mempengaruhi keterampilan tubuh halus Wong Yan Mio Sementara langkah pedang Lo Seng bagus Dibelokan aneh dan gerakannya terus berubah arah Jadi lingkungan ini kondusif untuk Lo Seng Meski begitu, jarak antara keduanya terus-menerus semakin dekat Pada saat ini hati semua orang tiba-tiba berhenti Akankah Wong Yan Mio membunuh Lo Seng? Semua orang memperhatikan kompetisi ini Bukan hanya karena Lo Seng adalah seorang jenius yang lahir di seluruh puncak Tetapi juga karena Wong Yan Mio adalah yang terbaik di antara murid langsung Jadi ketertarikan mereka jauh lebih besar pada hubungan antara Lo Seng dan Wong Yan Mio Kedua orang ini terus sarkasme ketika mereka bertarung Jelas karena Lo Seng yang membentuk permusuhan sebelumnya Meskipun setiap murid mencoba yang terbaik dalam kompetisi besar semua puncak Mereka jarang terlibat dalam pertarungan yang mematikan Meskipun senang rasanya bisa tampil di kompetisi besar semua puncak Dan mendapatkan hasil yang bagus Tapi tidak ada gunanya membayar seumur hidup untuk itu Tapi situasi keluhan di depan mereka berbeda Lo Seng dan Wong Yan Mio ingin saling menginjak dengan ganas Dan mereka tidak akan pernah menyerah Jadi pertempuran akan jauh lebih intens dari sebelumnya Sekarang tampaknya setiap langkah Lo Seng dapat diblokir oleh Wong Yan Mio Dan Wong Yan Mio telah menempati keunggulan absolut Dalam hal ini, Lo Seng hanya memiliki dua pilihan Entah dengan patuh mengaku kalah Atau dipenggal oleh Wong Yan Mio dengan senjata prikuno di tangan Wong Yan Mio Penat wasu yang melihat adegan ini Bersandar di sebelah Shin Jin Tian dan bertanya Master Sektesi, apakah Anda ingin menyelamatkan Lo Seng? Mendengar itu, Shin Jin Tian tidak menjawab Karena meskipun Wong Yan Mio hampir merobohkan seluruh arena dengan jarinya Tetapi Washi tetap tidak melakukan intervensi Juga tidak akan menanggukkan pertarungan untuk merbaiki area Dalam keadaan normal, bahkan Shin Jin Tian tidak akan ikut campur Dalam pertempuran yang sedang berlangsung di kompetisi besar semua puncak Karena masalahnya sendiri Tapi penat wasu sudah tahu pikiran Shin Jin Tian Dalam pandangan Shin Jin Tian, Lo Seng jelas merupakan orang yang layak untuk dikembangkan Dan harus mendapatkan perhatian dan sumber daya yang sangat tinggi kepada Lo Seng Pada saat ini, melihat Wang Yan Mio mengejar dan ingin membunuh Lo Seng dengan pedang pria Akan sangat disayangkan jika Lo Seng benar-benar terpotong batu Gio kasar Dan dipotong oleh pedang Wang Yan Mio Namun Shin Jin Tian menatap Lo Seng dengan tegas Mengerutkan kening dan berkata Tidak perlu, meskipun anak ini diburu oleh Wang Yan Mio di mana-mana Tetapi apakah Anda melihat ekspresi panik di wajahnya? Saya kira anak ini masih ada serangan balik Penat wasu melihat bahwa Lo Seng masih sangat tenang Dan dia menginjak langkah pedang yang aneh Dan berbelok ke kiri dan ke kanan Dan dia tidak panik sama sekali Tapi ini hanya bisa menunjukkan bahwa hati Lo Seng stabil Dan dia tidak kacau dalam menghadapi bahaya Ini tidak berarti bahwa Lo Seng tidak takut dengan pedang Wang Yan Mio Dalam pandangan penat wasu, Lo Seng sudah berada di ujung kekuatannya Di mana masih ada ruang untuk perlawanan Jika tidak ada intervensi, diperkirakan Lo Seng akan dibunuh oleh Wang Yan Mio Dalam beberapa tarikan nafas Tapi melihat situasi tuannya Tidak ada niat untuk bergerak sama sekali Apalagi yang bisa dia katakan sebagai sesepu Pada saat ini jarak antara Wang Yan Mio dan Lo Seng semakin dekat Ketika jarak dipersingkat ke titik tertentu Sosok anggun Wang Yan Mio jatuh ke tanah lagi Dan ketika teratai mekar Jari kaki ditekuk ringan Pedang Jun Si di tangannya langsung menebas Namun sasaran pedangnya bukanlah titik kunci Lo Seng Tetapi tangan Lo Seng Dengan kekuatan senjata perikuno sangat mendominasi Kesombongan yang dilepaskan dari pedang Jun Si di tangannya Tidak sesuai dengan penampilan pedang Tetapi ini tidak akan mempengaruhi kekuatan pedang sama sekali Senjata periklas atas adalah bukan hanya tentang memotong besi seperti lumpur Meski digunakan untuk memotong senjata spiritual Itu seperti memotong melon dan sayuran Jadi dapat dibayangkan bahwa bahkan jika tubuh Lo Seng sebanding dengan senjata roh Dia masih akan dibunuh oleh pedang ini Saat pedang Wang Yan Mio menebas Lo Seng tampaknya memiliki mata yang panjang Dan tiba-tiba meluncur keluar dari samping Karena langkah kecil inilah bau Lo Seng terpisah satu inci Dan dia menghindarinya dengan tiba-tiba Melepaskan pedang Wang Yan Mio Pada saat yang sama Senyum licik muncul di wajah Lo Seng Dan ketika dia berbalik Dia berhadapan langsung dengan Wang Yan Mio Dan jarak antara kedua-nya cukup dekat Mencari kematian Wang Yan Mio tidak menyangka Bahwa Lo Seng akan berani menghadapinya secara langsung Dia menarik kembali tangannya Dan pedang pria itu mundur dan menebas Lo Seng Tetapi Lo Seng tidak ragu sama sekali Dan bahkan mengulurkan tangan Dan langsung menuju pedang Wang Yan Mio Lo Seng tidak ingin tangannya sendiri lagi Dia ingin bertemu pedang putih dengan tahan kosong Apakah dia gila? Pedang Wang Yan Mio dapat diambil dengan tangan? Aku yakin tangan Lo Seng pasti akan dihapuskan Melihat Lo Seng ingin menangkap pedang Wang Yan Mio dengan tangannya Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala Ini bukan keterampilan tingkat tinggi Untuk menghadapi pedang dengan tangan kosong Meskipun banyak orang akan melakukannya Tetapi ada banyak syarat untuk bertemu pedang dengan tangan kosong Dan persyaratan kekuatannya sendiri harus jauh lebih kuat dari lawannya Dan dia memang bisa menangkap pedang lawan dengan terapak tangannya Namun ketika Wang Yan Mio tidak hanya lebih kuat dari Lo Seng Tetapi juga pedang di tangannya adalah senjata prikuno Bukankah ini mencari kematian? Banyak orang membayangkan tangan Lo Seng terpotong Namun pemandangan yang dibayangkan semua orang tidak terjadi Karena Lo Seng tidak benar-benar dengan tangan kosong Karena menghadapi senjata prikuno Lo Seng secara alami tidak akan dengan bodoh mengambilnya dengan tangan kosong Kecuali dia benar-benar tidak menginginkan tangannya sendiri Segera tangan kanannya tiba-tiba mengepal Mengubah arah dan mengenai sisi pedang Jun Si Dengan tubuh fisiknya sendiri Dia tidak bisa menghadapi kekejaman senjata prikuno secara langsung Tetapi pukulannya mengenai bagian belakang pedang secara langsung Melihat gerakan Lo Seng Wang dan Mio menunjukkan sedikit senyum di wajahnya Dia tiba-tiba sedikit lelah dengan kepintaran Lo Seng Yang lemah akan selalu menjadi yang lemah Jika Anda sedang terburu-buru Anda tidak bisa mengaksakan diri Anda hanya akan menggunakan trik kecil yang konyol Karena sangat mudah untuk memecahkan trik Lo Seng Dia hanya perlu mengayunkan lingkaran dengan kekuatan pukulan Lo Seng Lalu menebas Lo Seng Hanya saja dia hanya ingin mengambil lengan kiri Lo Seng Segera mengubah arah dan mengambil lengan kanan Tapi trik ini tidak dapat mengubah situasi sama sekali Namun pada saat Inju Lo Seng menyentuh tubuh pedangnya Wajah Wang Yan Nyo tiba-tiba berubah Karena apa kekuatan getaran yang sangat kuat dari kepalan tangan Lo Seng Ketika kekuatan getaran ini dituangkan ke dalam tubuh pedang Dan diteruskan ke tangan Wang Yan Nyo Dia tidak bisa menahannya dengan mantap Jadi pedang pria di tangannya hampir terbang menjauh Dengan kekuatan alam dewa penerangan milik Wang Yan Nyo Tidak diragukan lagi Merupakan lelucan besar Bahwa pedang di tangannya hampir dihancurkan oleh makrobawaan tingkat kedua Bahkan jika Lo Seng dilahirkan dengan kekuatan ilahi Tidak mungkin mencapai efek ini dengan mengandalkan kekuatan murni Karena setelah memasuki kehidupan bawaan Memegang senjata dengan tangan memiliki berkah energi nyata diatasnya Bagi seorang pendekar pedang ini adalah keterampilan dasar Enam meridian memegang ilmu pedang Karena metode memegang pedang tiga meridian Umumnya digunakan oleh makrobawaan Bagaimanapun makrobawaan tidak setebal energi sejati Jadi yang kuat di alam dewa penerangan Jadi energi senjata dilepaskan dari tiga saluran meridian Dekat dengan pedang di tangan mereka Dikencangkan dengan erat Dan teknik memegang pedang enam meridian Umumnya hanya digunakan oleh prajurit di alam dewa penerangan Pada saat ini mereka akan meningkatkan tiga saluran meridian Dan enam saluran meridian song Membungkus gagangnya dengan energi sejati dari enam saluran Karena pendekar pedang pamungkas adalah apa yang disebut kesatuan manusia dan pedang Dan menggunakan energi sejati untuk secara diam-diam Terhubung dengan pedangnya sendiri Adalah dasar dari kesatuan manusia dan pedang Oleh karena itu meskipun kekuatan loseng hebat Hampir tidak mungkin untuk menghancurkan pedang wangian Neo Dengan pukulan dan memutuskan hubungan antara enam meridian esensi sejati Belum lagi pedang pria itu ringan Dan sulit untuk menanggung kekuatannya Tapi kenyataannya Loseng hampir melakukannya Tapi kekuatan pukulan loseng tidak terlalu besar Dia bahkan hanya menyalakan energi di kristal poni Tanpa menggunakan kekuatan skala naga Namun ada kekuatan getaran yang menakutkan dalam pukulan ini Dan saat menyentuh bila pedang junsi Bilanya juga segera bergetar Meskipun frekuensi getaran semacam ini kecil Tetapi karena frekuensi yang sangat tinggi Di bawah pendinginan yang tiba-tiba Lebih dari setengah esensi sejati yang terhubung ke tubuh pedang Dan enam meridian hancur Yang membuat wangian Neo hampir melepaskan pedang pria Selain itu kekuatan getaran yang hebat Ditransmisikan ke tubuh wangian Neo Yang juga membuat darah di tubuh wangian Neo berjatuhan Yang membuat sangat tidak nyaman Sekarang wajah orang-orang yang menyaksikan kompetisi kembali Dipenuhi keheranan Meskipun tidak semua prajurit adalah pendekar pedang Setiap orang memiliki senjata Metode memegang senjata adalah keterampilan paling dasar Misalnya, seorang prajurit dengan senjata dapat menggunakan titik akupuntur di kedua tangan Untuk mengirimkan pesan energi nyata Hanya saja titik akupuntur di mana esensi sejati menyembur keluar Berbeda dari titik akupuntur pendekar pedang Selain itu, pedang di tangan wangian Neo bukanlah pedang berat Jika itu adalah pedang yang berat seperti pedang bermata lebar Itu mungkin diterbangkan oleh kekuasaan yang sangat besar Sebaliknya, pedang pria wangian Neo sangat tipis Sebaliknya, pedang pria wangian Neo sangat tipis Seperti seseorang yang memegang selembar perukamen Tidak peduli seberapa kuat orang Dia tidak dapat menghancurkan perukamen dari tangan lawan Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana pukulan Loseng memiliki efek seperti itu Beberapa instruktur dari puncak Xiyoyo dan Xiyoyun Melihat bahwa Loseng tidak hanya menghindari tebasan wangian Neo Tetapi juga melancarkan serangan balik yang tajam Hampir membiarkan pedang wangian Neo yang membuat masing-masing dari mereka sangat terharu Ada pun pernah tuasu merenggangkan lehernya Dia dengan gugup menyaksikan Loseng melawan wangian Neo Dan menyaksikan wangian Neo memblokir pedang dengan satu tangan Bahkan tinju Loseng memiliki titik balik seperti itu Yang membuat matanya membelala Tanpa bisa berbicara Di sisi lain, Xinjing Tian berkata dengan senyum Anak ini selalu ada cara untuk membalikannya Meskipun Xinjing Tian lebih jauh dari arena Dan kekuatannya tak terduga Dia tidak bisa melihat kehalusan seperti itu Tetapi meskipun dia tidak dapat melihat bagaimana Loseng melakukannya Dia mungkin dapat menebak sedikit Setelah Loseng meninjau pukulan ini Dia tidak berhenti sama sekali Setiap lawan yang dia temui saat ini Tidak boleh diremehkan Selama ada sedikit peluang Dia harus bertahan Dan terus menggertaknya Menempelkan di tubuh wangian Neo Dan mulai melontarkan pukulan dengan panik Yang membuat reaksi wangian Neo tidak dapat digambarkan sebagai tidak menyenangkan Setelah pedang pria itu hampir dilepaskan Kakinya ditekuk ringan Dan seluruh tubuhnya mundur dengan cepat Tetapi Loseng seperti permen coklat saat ini Dan dia tidak bisa goyah Dia ingin menggunakan pedang untuk memaksa Loseng mundur Tetapi Loseng hampir bertarung jarak dekat dengannya Belum lagi getaran aneh di setiap pukulan Yang sangat sulit untuk dihadapi Bahkan mungkin untuk memadatkan bunga teratai Dengan menggunakan bentuk transformasi esensi sejati Tuar Di bawah pertarungan tergesa-gesa Wangian Neo akan mendapat pukulan dari Loseng Setiap kali dia memblokir pukulan Loseng Jika bukan karena esensi sejati wangian Neo Dia hampir tidak bisa memblokir kekuatan mengerikan Loseng Saat ini saya khawatir Dia telah terluka parah dan terbaring di tanah Meski begitu setelah menerima 2 atau 3 pukulan Wangian Neo merasa bahwa darah di tubuhnya Sepertinya berubah menjadi kuda liar Mengalir dengan liar di tubuhnya Dan seteguk rasa manis tiba-tiba mengalir ke tenggorokannya Dan dia tiba-tiba ditangkap oleh Loseng dengan muntah darah Tuar Wangian Neo tiba-tiba menerima pukulan lain dari Loseng Setelah dengan sengaja menerima pukulan ini Wangian Neo akhirnya mengayunkan pedang untuk memaksa Loseng mundur setengah langkah Dengan mengambil sedikit nafas Setelah beberapa saat Dia langsung memanggil sepotong teratai untuk berdiri di depannya untuk merindungi dirinya sendiri Dia pikir pada titik ini Dia akan memiliki kesempatan untuk bernafas sedikit Tetapi saya tidak berharap bahwa Loseng tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini Tiba-tiba bayangan tinju menghantamnya Namun untuk bayangan tinju Loseng Wangian Neo awalnya memiliki tindakan balasan Dia hanya perlu melepaskan api teratai merahnya untuk memblokir tinju Loseng Wangian Neo berpikir Dia dapat membakar es yang sejati untuk menggunakan kesempatan ini Untuk menjauhkan diri dari Loseng Sebenarnya rencana Wangian Neo tidak buruk Tetapi tanpa diduga Itu belum dipraktekan Dan kemudian terjadi perubahan mendadak Ketika bayangan tinju ungu hitam Loseng mendekati teratanya sendiri Cahaya bintang kecil diatasnya tiba-tiba menyala Sebelum itu Wangian Neo telah memperhatikan bahwa ada sedikit cahaya bintang Dalam esensi sejati Loseng Meskipun Wangian Neo sedikit khawatir Dia tidak memperhatikannya Tetapi pada saat ini Hanya sedikit cahaya bintang yang tiba-tiba meledak dengan cahaya yang kuat Dan energi yang berdebar kencang keluar darinya Sebelum terata Wangian Neo sempat mekal Terata itu benar-benar musnah oleh ledakan energi dari cahaya bintang itu Tidak hanya itu Cahaya bintang itu menghasilkan cahaya putih yang menyala-nyala ketika dimusnahkan Yang hampir membuat Wangian Neo tidak mungkin membuka matanya Karena kecelakaan ini Loseng dekat dengan Wangian Neo lagi Dan dia mengayunkan tinjunya dan menghancurkannya Setelah dikalahkan oleh Loseng Selama dua atau tiga kali berturut-turut Wangian Neo benar-benar marah pada saat ini Dan kemarahan ini mencari sumber untuk dilampiaskan Dia berteriak dengan keras Apakah menurut Anda saya Wangian Neo takut pada Anda dalam pertarungan tangan kosong? Tuar-tuar Saat ini Loseng tidak menjawab Tapi tinju Loseng sendiri yang menjawab Wangian Neo Karena kecepatan pukulan Loseng semakin cepat Semua sisi naga di tubuh telah menyala dan kekuatannya telah mencapai titik ekstrim Meskipun ekstrim sejati pelindung tubuh Wangian Neo solid Tetapi Loseng menggunakan teknik tinju gemetar Untuk menghancurkan esisi sejati pelindung tubuh Dan kemudian mengayunkan tinjunya dengan kuat padanya Jika kekuatan tinju getaran menembus langsung ke organ internalnya Enam Jiroan Bahkan jika Wangian Neo adalah seorang manusia pesih Dia tidak tahan Setelah menerima lebih dari selusin pukulan berturut-turut Wangian Neo akhirnya tidak tahan lagi Memuntahkan seteguh besar darah Dan bersandar lemas pada penghalang tira cahaya Banyak murid melihat adegan ini Dan masing-masing dari mereka tidak mengatakan apa-apa Siapa sangka Loseng akan menang dengan cara ini? Dari awal kompetisi besar semua hingga sekarang Sangat sedikit murid yang memilih untuk bertarung satu lawan satu Terutama setelah memasuki kompetisi reinkarnasi Hampir tidak mungkin hal ini terjadi Karena dibandingkan dengan prajurit di alam dewa penerangan Kekuatan fisik mereka tumbuh sangat lambat Sebaliknya, energi sejati mereka tumbuh sangat cepat Prajurit dengan level yang sama Mungkin sulit untuk menembus esensi sejati pelindung lawan Dengan kekuatan fisik mereka Dan bahkan lebih dari itu Tidak mungkin untuk melukainya Hanya saja Loseng terlalu sesat Tidak hanya memiliki tubuh fisik tirani Tetapi juga memiliki kekuatan yang sangat besar Kuncinya adalah menggunakan metode getaran yang dipahami Dalam kolam ikan ilusi Yang merusak esensi sejati perlindungan tubuh wangian Mio Dibawah banyak pukulan Sangat sulit bagi wangian Mio untuk bertahan Setelah dipukul keras oleh Loseng beberapa kali Dia terluka parah pada persona tira tipis Saya masih memiliki tubuh pertempuran teratai yang belum diaktifkan Sebenarnya Anda bukan lawan saya Kata wangian Mio terengah-engah sambil bersandar pada penghalang cahaya Loseng berjalan perlahan ke arah wangian Mio Mencipir dan berkata Anda dapat mengaktifkan tubuh pertempuran teratai Anda Saya akan memberi Anda waktu dan memberi Anda kesempatan Kekuatan Tinju Zeng Sen mengalir ke tubuhnya Dan menghancurkannya secara sembrono Dia sudah menderita luka dalam yang serius Kompetisi reinkarnasi hari ini Wangian Mio mungkin sudah tidak dapat berpartisipasi Dengan kondisi tubuh Anda saat ini Bagaimana Anda bisa menggunakan tubuh pertempuran teratai Anda Jadi sebaiknya aku kekalahan Anda Bukankah saya sudah mengatakan kepada Anda Jangan menunggu selama 3 tahun Jika tidak Anda bukan saya Sedangkan sekarang Anda saja sudah seperti ini Bahkan jika Anda masih memiliki tubuh teratai yang belum Anda gunakan Tapi saya belum keluarkan kekuatan saya semuanya Kata Lo Seng samar-samar mengatakan Hanya setengah tahun yang lalu Lo Seng berpikir bahwa Wangian Mio adalah gunung yang tidak dapat dicapai Tetapi Lo Seng mengalahkannya dengan tinjunya sendiri di kompetisi besar Suma Punca Mendengar kata-kata Lo Seng Mata Wangian Mio menunjukkan ekspresi abu-abu Dan memikirkannya di dalam hatinya Jika Lo Seng menggunakan momen ketika cahaya bintang dimusnahkan Dan melemparkan pisau terbangnya yang aneh Mungkin dia sudah tidak bernyawa Bagaimanapun dalam pertempuran dengannya Lo Seng bahkan tidak menggunakan serangan jiwa dari awal hingga akhir Meskipun dia secara khusus menyiapkan Liantin Kiyo untuk bertahan dari serangan jiwa Kekuatan Lo Seng telah meningkat pesat dalam setengah tahun Dapatkah dia bertahan melawannya? Saya menganggap diri saya sendiri sangat bermartabat Sehingga saya bahkan tidak bisa menandingi Lo Seng Yang merupakan bawaan di tingkat kedua Dan saya masih menyebut diri saya jenius Dengan karakter arogan saya Mungkin saya hanya bisa merasa kasian pada diri sendiri Pada saat ini di pupil Wangian Mio Sepertinya ada sesuatu yang pernah nancur Lo Seng menatap Wangian Mio dengan samar Dia mengerti bahwa hati seni bela diri Wangian Mio Mungkin rusak di tangannya sendiri Meskipun hati seni bela diri beberapa orang sangat ulet Bahkan jika mereka kalah lagi dan lagi Mereka akan kembali Tapi Wangian Mio berasal dari keluarga bangsawan Dan pada dasarnya bangga Di bawah kemunduran dan pukulan seperti itu Dia tidak dapat menerima hasilnya Dan hati seni bela dirinya langsung hancur Dan pada saat yang sama Ada tanda-tanda kegilaan Karena hati seni bela diri telah rusak untuk sementara waktu Jadi Wangian Mio dianggap tidak berguna Dan jika dia menjadi gila Itu akan menjadi lebih serius Dan kemungkinan besar Wangian Mio akan menjadi seorang psikopat Jangan lupa untuk menerima kasih telah menangkala